hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teknisi semua dimanapun teman-teman semoga tetap sehat selalu ya teman-teman ini saya akan membagikan tutorial teman-teman ya Hai MMC yang Klein kita tidak klinkan ya teman-teman MC yang sudah Klein kalau kita pasang di vivo biasanya itu akan keluar tes debis dan temennya yang MTK kalau dipasang di vivo keluar tes debis jadi MMC minta tidak Klein supaya tidak tes debis ya temen sekarang kita akan buka dulu di sini yukinya ya ini MMC saya menggunakan MMC yang minta tp-tp ini minta tp-tandanya saya tp-tp-tp biar terbaca tunggu bentar ini MMC KM Deknam tentunya KM Deknam kita identifikasi kita kan tp-tp-nya Nah ini sudah terbaca di sini ya ini terbaca cuman ini belum di update atau di FFU jadi kita update dulu MMC nya teman-teman ya kita ke sini saja langsung backup-an ini ya KM Deknam 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 K KM Deknam H KM Deknam KM Deknam g6 tentunya jadi KM g6 ini ya langsung kita open nih KM g6 open kita tunggu efek punya teman-teman ya tunggu bentar kita ulangi lagi tentunya identify kita tekan tp-nya pas sudah kita ffu KM g6 ini ya KM g6 kita open kita tunggu ini kita ffu teman-teman ya KM g6 ini ia tunggu proses update MMC nya, nah ini sudah selesai sudah done ini tandanya done seperti ini FFU nya kita akan identify terlebih dahulu disini ya disini sudah terbaca ini ya KMGD632GB ini yang dinamakan MMC Clan ada tulisan yet programed ini ya, cannot yet programed ini, intinya tulisan seperti ini itu tandanya MMC Clan ya gunakan UV versi yang terbaru untuk melihat MMC Clan atau tidak disini sudah ketemu ini MMC Clan sekarang kita akan pasang ke Oppo A12 ini teman-teman ya biar tidak test the piece saya menggunakan ini ya biar tidak kalian menggunakan EJP atau ICG-Tech ya teman-teman EJP atau ICG-Tech teman-teman untuk tidak biar tidak client MMC-nya menggunakan SCG-Tech tentunya nah, kita akan buka disini SCG-Tech-nya kita buka dulu SCG-Tech disini kita klik MMC ya pilih MMC kita detect dulu total dibaca dulu MMC-nya ini ya MC AMGD AMGD6 tentunya AMGD6 ini sudah terbaca disini untuk biar tidak client kita ini ya kita ke tab lanjut ini lanjut kita checklist bagian key ini ya ini untuk meng-clay apa namanya untuk FR PMB-nya biar tidak client ya teman-teman supaya tidak test the piece kalau dipasang di OPPO A12 apa namanya Vivo Y12 Y12 tentunya Vivo Y12 ini kita ganti ya kita checklist bagian key dan kita ini kita ganti angka satu-satu saja sampai full tentunya sampai bunyi seperti itu lalu program program new key tentunya kita enggak klik saja disini cukup sebentar ini terangannya RPMB key program sukses ya ini ya ini program sukses sekarang kalau sudah kita identify lagi disini kita detect untuk membaca MMC nah disini keterangannya rpmb nya bit 0 ini ya kita akan pindah ke UV supaya teman-teman tahu MMC yang kalian bisa tidak di-clankan yang tidak kalian bisa di-clankan juga ya teman saya akan identify dulu MMC nya di UV sekarang ini saya menggunakan UV sekarang disini keterangannya sudah beda disini sudah tidak klan RPMB teman-teman ya ini tandanya tidak klan RPMB ya tadi itu yang tulisannya itu sudah klan RPMB sekarang tidak klan RPMB caranya seperti itu teman-teman ya untuk menggunakan SCGTAC teman-teman ya untuk MMC yang klan kita pasang ke Vivo yang MTK biasanya itu akan ada keterangan test the fish teman-teman ya untuk menghilangkan test the fish atau MMC yang klan tidak kita klan-kan menggunakan SCGTAC caranya seperti ini seperti ini tentunya ini ya sekarang kita akan di-dentikan dulu MMC disini kita-kita masuk tab mediatek tinggal kita isikan firmware-nya ini saya isi firmware-nya dulu ya teman-teman Vivo Y12 kita pakai Vivo Y12 kita masukkan wire-scatter-nya tinggal masukkan preloader saja ini MMC yang sudah support jadi kita tidak perlu ubah git ID ya teman-teman nah seperti ini ini sudah config-nya sudah 48 ya jadi sudah support kita pasang ke Vivo Y12 caranya seperti itu teman-teman ya untuk MMC yang clean kita tidak clean kan yang MMC tidak clean kita clean kan juga bisa gunakan kalau untuk yang tidak clean kita clean kan bisa namun MMC wajib merek Samsung teman-teman ya pakai UV bisa pakai SCC tech juga bisa untuk clean kan MMC ya teman-teman namun kalau untuk MMC yang clean kita rubah ke tidak clean itu wajib menggunakan ECG tech teman-teman ya menggunakan EJP atau ECG tech itu wajib menggunakan ECG tech ya cukup sekian ya teman-teman dan terima kasih semoga ini bisa membantu semua dan bisa bermanfaat ya teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati